Viral seorang wanita shock setelah menyewa kamar suite di sebuah hotel. Bukan seperti yang diharapkan, ketika membuka pintu bukan kasur yang ia lihat. Namun meja panjang yang biasa digunakan untuk melangsumkan rapat. Dikutip dari Nipos, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023, menginap di hotel mereka tidak sesuit yang mereka harapkan. Seorang wanita di TikTok mengklaim dia menginap di hotel Hilton Double 3 di kota yang tidak disebutkan namanya. Di mana dia dan seorang temannya mengalami pengalaman yang tidak biasa. TikToker Akeong Garis Bawah Itz Piedi diketahui memesan suite untuk menginap. Dan ia mengharapkan kamar tersebut memiliki semua yang biasanya dimiliki kamar kelas suite seperti kamar mandi, TV, sofa, dan tempat tidur. Namun sebuah video menunjukkan dia membuka pintu ke ruangan yang seharusnya menjadi kamarnya sebuah ruangan yang disebut si kamar suite. Video tersebut memperlihatkan ruang konferensi besar yang digabungkan dengan ruangan kecil dengan tempat tidur. Ruang konferensi dilengkapi dengan meja konferensi panjang dan formal. Kemudian dikelilingi oleh 11 kursi, serta TV layar datar yang dipasang di dinding. Ruang samping memiliki tempat tidur dan kamar mandi. Mengubah ruang pertemuan menjadi ruang bersama. Dia mengklaim dalam komentar bahwa dia memesan suite Double King. Dia juga mengolok-olok situasi di video lain. Video tersebut menunjukkan seseorang meletakkan spray dan bantal di atas meja konferensi. Lalu berbaring di atasnya dan menutupinya dengan selimut. Seolah-olah lempengan kayu itu bisa menjadi tempat tidur sementara yang cocok. Orang-orang di komentar klip aslinya dibuat bingung dengan pengaturan yang diberikan Hilton padanya. The Post telah menghubungi Hilton untuk memberikan komentar. Namun, masa tinggalnya tampaknya berubah menjadi lebih positif. Dia mengunggah video lanjutan yang menunjukkan dia berada di sebuah ruangan yang sebenarnya menyerupai suite hotel.